Dari lewat Oh, ada orang lewat Sekiwa asli Bentuk orang apa bayang-bayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Malam ini kita akan berbincang-bincang ya bersama rekan-rekan kita yang di kanan kiri kita akan memberikan pengalaman ya karena disini ada Kang Deddy ada Kang siapa? Aji Kang Ijal jadi ini Kang Deddy kebetulan dia sering kawa mobil ya ekspedisi dan Kang Ijal juga sering juga sering ikut ya sama-sama Rijal juga jadi nanti mereka akan bercerita ya jadi ada apa sih di jalan itu nah gitu ya kan ya oke jangan lupa di rekomen dan subscribe di Ego channel Oke jadi gimana ada pengalaman istisnya pas pada saat bawah mobil mungkin sekitar sajalah kalau ini kayak gitu masih ya ada mah ada gitu ya terus gimana yang didapat pinnya itu hal apa gitu yang kayak semacam orang sih orang-orang jadi membentuk rupa gitu Iya pas pada saat apa itu tukang lebih waktu mobil saya setoring di Tambun Oh ya mau ke Bekasi Barat itu posisi lagi ngirimlah Iya gitu kalau terus waktu kejadian itu hampir hampir sudah maghrib lah istilahnya Oh iya habis maghrib terus sempat aja kayak ada orang lewat Oh datang lewat segi was itu berbentuk orang apa bayang-bayang kayak semacam kalau kucing lari itu Oh berarti sempat lewat-lewat segi was itu ada aja gitu ada kejadian aneh ya ada aja eh merinding awam ngom-rinding Iya ngom-rinding tapi disitu pas itu posisi yang tadi itu lagi di bawah lagi di dalam mobil-mobil mobil-mobil di dalamnya belum belum turun belum turun ya mungkin itu di area parkiran pas ditambun ya Iya di area parkiran mungkin kan biasanya emang namanya tempat pelan parkir mungkin ya itu sepi banget apa gimana itu posisi itu ya kalau namanya jalan cipta cerami cuman itu lagi sepi posisi sepi posisi sepi jadi kaget itu kaget itu kaget itu ya banyak-kaget sering sih kalau yang kayak gitu-kaget itu mau jadi sering-sering menemuin terus hal apalagi itu seperti yang jadi ngalaminnya ada suka lewat seperti bayangan lah gitu ya ya terus apalagi itu yang di dalamnya kalau misalnya kegualangan dari kehidupan itu banyak sih semacam rintangan rintangan itu pas bawa mobil ya ya terus apa tuh dari rintangan dari awal pertama kalau mobil itu udah nggak enak sih pirasat nggak enak pas pirasat itu nggak enaknya apa sih ada kejadian apa gitu pas ada pirasat itu pokoknya waktu mau berangkat itu kejadian ini Hai cimone perempuan kermintang saya cimoni perempuan cerpon terus dihubungan kesehatan kata diriku ini dirasat nggak enak 沒有 rakat gimana tadi dia dipaksai ngangkalan terus tiba-tiba waktu dipanam bumerang itu ada kejadian orang oh tidak ada kan pas gitu, panggung Deddy lagi berhenti jadi itu kadang ada keanehan juga ya iya, jadi dibalik ke dirasakan gak enak gitu lah ada aja gitu kadang memang sih kan Deddy kadang di luar nalar lah di luar nalar ya gitu ya mungkin ada yang beritahu Bang Deddy apa enggak tahu ya abisnya, ya dulu berangkat lah abisnya melihat kejadian seperti ini mungkin gitu kejadiannya pas di depan mobil tapi bukan yang Deddy yang bukan jadi dia udah kecerakaan udah aja atuh hatinya nalapas nalapas lah sih cuma dia nalapas nalapu merah oh jadi gitu yang salah lah moto-moto cewek lagi yang bawahnya masih emang resiko dalam perjalanan seperti itu ya oh iya pokoknya intinya mah intinya mah, intinya tetap waspada hati-hati terlebih dahulu jangan lupa berdoa itu yang lebih terus ini pengalaman Kang Aje nih terus kita kirim ke waco serpong ya yang gimana? yang kita ambil oh krawaci krawaci terus gimana tuh? udah datang di sepuluh di parkiran ya terus pengen malam tuh pengen beli kopi jauh jauh dari oh dari parkiran itu mau beli kopi jauh gitu terus saya harus ngelewatin gorong-gorong jalan tol oh terowongan 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 jalan tol itu ya? iya oh iya iya itu pas yang beli kopi itu ada suara suara gitu suara apa tuh? suara ngerinti apa? iya ngerinti iya ngerinti kontilanak iya oh jadi pas mau ngelewatin gorongan suara itu? iya pas benar di tengah oh terus Kang Aje posisi lari apa gitu? cuek aja cepet oh jangan cepat cuek aja cepet jalan panjir sih semata kaki oh jadi posisi panjir di gorongan itu ya? jadi kayak semacam itu terowongan udah gak dipakai lagi itu ya oh kebukinan rumah warga tapi itu dapat beli kopinya dapat? tapi jauh gitu ya tapi selama pas lewat itu itu pas balik lagi gimana? sebalik lagi sama ada merinding tapi si suara gak ada tapi ada oh ya ya mungkin itu kata istilahnya mah benturan energi kali ya dunia menekan dunia kita kali ya jadi merinding itu salah lagi masih ikutan sudah sampai mobil ngopi kalau ini udah tidur saya gak bisa tidur oh jadi kayak diikutin gitu iya 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 suka ada bayangan kita yang mau kesono aja ya iya iya jadi pengen pengen narik itu golong-golong itu iya terus itu tapi pas gitu buat membacaan berdoa gitu iya iya berdoa berdoa iya mungkin adalah mungkin bisa keanggaji lah mungkin yang berdoa yang penting gitu lah terus ya namanya makhluk kayak gitu ya kita kan kasat mata ya terlihat yang penting dimanapun semuanya keanggaji ke tempat gitu ya kalau bisa ya salam dulu gitu ya dalam agajah salam ke unggih terlihat gimana beratnya lumpang-lumpang lah gitu berusaha ganggu ngilu gitu ya maksudnya namanya kita di jalan kita kan makhluk kayak gitu kan kelihatan ya iya walaupun sekimas itu tapi nyata itu jadi kan yang goy kita emang ada cuman tetap kita ya misi-misi dululah gitu terus ada lagi enggak ngaji oh kabin mobil gimana tuh kayak yang di kayak bentar benturan gitu saya lihat keluarga ada ganggu bacain ayat oh berarti kayak di duduk gitu ya dia baca selawat aja selawat ya nggak apa-apa udah jam-jam udah nggak ada awal tapi nggak bisa tidur emang kadang kita kalau udah takut ya seperti itulah sama saya juga kalau lagi takut kadang mobil itu nggak bisa tidur di prampermin was-was ya was-was jadi was-was terus ada lagi kaki ya ini pas di jalan tapi kaki katanya sempat ngobong ya terus ada pengalaman di kobung mungkin gitu kalau yang disini nggak ada sih nggak ada nggak ada nggak ada pas dimananya gitu pas main apa gimana ada lagi nggak terus main ke daerah oh paru nggak ada tiba-tiba tanggulan cahit di jalan-jalan posisi gelap semak-semak posisi sepilah sepi jalan sepi terus ada pantulan cahaya biru saya berhenti possible motor kakak ngaji ini iya saya berhenti eh lihat nggak ada oh si si pantulan si cahaya itu iya ada gerak itu di semak-semaknya itu oh jadi pas ngelewat itu nyebrang cahaya itu nyebrang jadi kak ngaji lagi jalan ada cahaya nyebrang gitu loncat gitu loncat tapi pas ngeliat ke pinggir semak-semak ada yang goyang gitu terus posisi lagi lari berhenti masih berhenti belum terus gas lihat berdua terus nggak ada cuma jalan berhenti saja ini iya yang penting kalau lihat itu udah bebas pakai bahasa inunya pakai omongan aja masing-masing orang-masing orang-orang itu masing-masing Oh ketawa Oh iya Oh pohon acar ingin gede gitu gede posisi pohon gede itu identiknya ya konon karena banyak yang dihuni dihuni ya makhluk-makhluk itulah buat tempat tinggalnya katanya gitu terus apalagi nih tempat lain lagi pas awal balik ke situ lagi ke mobil ya merinding lagi di mobil juga kayak terima gitu verisik-verisik awalnya itu tenang lah ya tuh was-was gitu ya mungkin suka tapi nggak ke bawah mimpi kan enggak ke bawah mimpi doang mimpi-mimpi terus posisikan jadi tidur itu ada lagi nggak ada mungkin di sekolah kan masih lebih sekolah ada pengalaman pas camping apalagi main ke gunung nggak ada ya udah intinya mungkin ya buat pengalaman aja lah ya walaupun istilahnya sering ikut sama Kang Dadi ya namanya mahu kayak gitu mah ada lah ya maksudnya kita masing-masing nggak ganggu ya kan dia bener nggak gitu terus eh pernah merasakan nggak kayak apa sih namanya Hai awal dingin apa gimana ke tangan paling pernah 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 ngasih 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 itu biasanya kalau kita plus terus sampai sakit satu bulan dua minit itu kenapa tuh orang-orang yang tahu juga sih tidak berapa ini kalau jangan ada semuanya pas apa lagi main ke nah kalau main sih paling jauh dari rumah ke tempat kerjaan doang posisi waktu saat itu waktu belum sakitnya saya pernah tidur bisa papi Oh dulu sebelum jadi sepi masih iya terus nanti dulu waktu yang sabtu itu terasa ada yang membangunin kamu 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 itu semacam nipi tapi kayaknya dikasih ngasih 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 ya ya kita dapat jenis lagi ngasih selamat binggu itu Hai bulan binggu terus sudah waktu itu diobatin juga diisi padam komedis melisifkan mengatakan sehat-sehat Oh seharusnya sehat-sehar kayaknya ada yang ngikutin tapi nggak tahu sih ya atau enggaknya dari sakitnya itu emang kena mimpi juga jadi tangan diri mimpi itu banyak itu mimpi apa tuh pokoknya mau di dalam sakit itu mimpi enggak ada yang bagus reksinya semua bahkan dari awal-awal mimpi ketemu sama kakek-kakek tetani oke tetani petani Oh kayaknya kayak gitu ya terus dalam mimpi itu iya dengan begitu gua gua bahasa kakek-kakek itu dia bilang gini dah lu bisa kemana-mana temenin gua disini tidur iya oh itu yang gini aneh jadi malah pancing sama mau kakek-kakek itu ikut tidur di dalam sumber itu ada anak kecil nah lihat ini menolongin alam petani tuh nggak bisa ditolongin anak kecil itu menunjakan setelah terus pindah lagi mimpinya gitu kayak real ya kayak nyata kayak nyata itu sampai keringat dingin terus pindah lagi kayak sopannya mimpi di suatu jalan jalannya bagus pekan jalan kayak gini tuh kayak aspal kanan kiri pohon iya pokoknya membutarlah itu mulai semacam putar terus anehnya itu dikerjalanan banyak warga cuman anehnya warga itu semuanya lebih putih semua keputih semua iya ada yang gendong bayi ada anak kecil pada lari ada yang namping kode serba hitam disitu diri udah mulai parah Hai ikut aneh didi di dalam bibit tuh kayaknya kalau nggak ada ngonton nggak ada aku baru juga nggak ada sampai di kita berakam anak kecil juga kok bisa tembus aneh gitu jadi iya mus bayangan eh mus jadi nggak kenal gitu iya jadi apalain api nyimpi ini sampai-sampai kata ini sakit nggak sakit nggak sakit-sakit nggak lebih jadi saya di sini seperti soalnya maka itu katanya dibawa ke daerah panggungan sampai mau nantiin sama kayak kapan putih itu kayaknya seperti itu iya pas apa gitu katanya mau buang kias lah supaya nggak ngikutin lagi supaya tidurnya enak nggak dibaguin kata orang saya di situ orang tua nggak mau karena saya masih ini pun di bandingnya pakai kain putih terus nggak jadi nggak jadi terus sampai mandi ke buku cangkir tetap aja oh udah udah mana-mana aja terus sembuhnya gimana itu terjadi kalau dulu nggak semuanya dari dari mimpi juga oh dari mimpi juga dari mimpi juga dari mimpi juga ada yang ajak misalnya berlama misalnya berlama di mimpi-mimpi misalnya berapa nggak mau ga waktu itu di mimpi di atri sama nenek di kasih jalan juga iya sama ada sosok nenek gitu iya anehnya di situ udah ini cuma sampai sini aja ngantinnya kamu tinggal ikutin jalan ini aja di sini nih di sini mbak di sini udah 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 enggak enggak bisa ditapak Namanya yuk ngerti panjang kita dibatang learning mimpi oke mimpi dari sekorannya ingetin bisa jadi ini kan namanya orang sakit kalau itu buat mengurangi dosa cuman anehnya kayak gitu perjalanan dalam jalan yang gitu kita balik lagi positif aja kita gak kemana-mana ini sebenarnya sih pengennya kemana gitu posisi waktu mungkin kita aja ya kita makasih juga nih ke kampung kita ini ini juga udah bisa sering Cang Haji Berbagi pengalaman ini namanya di mobil ya mungkin sebisa mungkin kita berdoa dari pengalaman kan ini gitu kan tadi ada aja kan itu ada aja itu benar aja sih tetap jaga ya soalnya batinnya rohani ini juga harus di kuatir ibadahnya juga mungkin itu membentengi juga sebetulnya ibaratnya kan jadi ada turunan ada terah sepintas ya yang saya ini ada terah ada ini gitu tapi misalnya walaupun kita ada terahnya ada turunan dari yang bagus tetap aja kita juga harus misalnya biar bagus gimana tuh secara walaupun kita udah menyimpang tapi biasanya apun semua mereka yang menyimpang biasanya suka ada yang ingetin nanti ngurusin jadi kayak ada yang halangin gitu ya gitu namanya kalau ada turunan bagus itu biasanya suka ada aja ya hal-hal yang tidak diluar logika berbahagia berbagi kisah berbagi cerita buat pengalaman kita semua jadi kita ambil kesimpulannya dari cerita kan Nedi Kang Adi dan Kang Ijal ambil kesimpulannya positif dari cerita tadi ya selamat menit aja ya selamat menit jangan lupa di like dan subscribe di Ego Channel Assalamualaikum Wabarakatuh